Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali saya mau ganti oli ya saya mutap oli ini sudah kelewat ya saya buka dulu olinya saya habisin dulu ini sudah encar banget ya sambil nunggu ini habis sambil siapin oli nya ya ini oli udah saya siapin ya tapi sambil nunggu oli nya habis jangan lupa ya kita cek cek ya pertama nih ya ini tali kipas nih pampil ya jadi kalau ngecek tali kipas tuh jangan dari lihat dari luarnya ya kita pelintri ya kita lihat bagian dalamnya kalau misalkan retak-retak terus bagian diganti kalau dilihat di luar pasti masih bagus terus cek juga nih ya baling-baling atau tali kipasnya nih ya ini kan tuh masih seret ya kalau masih seret berarti bagus tapi kalau lancar putarannya enteng itu harus dibuka ya nanti kalau dibari nanti temperatur mudah naik ya jadi biasanya udah udah kering ya itu oil silikonnya kan di dalam ini ada nih kita buka kita isi oil silikon lagi ya biarnya udah kering tapi ini masih bagus tuh masih geset putarannya masih agak berat berarti bagus tapi kalau enteng berarti itu udah jelek ya kita harus buka harus diganti oleh silikonya kalau dibari nanti temperatur naik terus terutama nih ya yang penting nih kadang-kadang kita nggak tahu nih dari kipasnya kita kan kadang-kadang nggak cuma ngelihat luarnya doang nah itu bahaya banget ya kalau misalkan udah retak-retak nanti takutnya nanti putus atau lepas nanti masuk ke dalam kipas paling-paling menyangkut malah bahaya ya radiator bisa bocor jadi sebagainya ya untuk temen-temen kalau pas ganti oli itu sambil cek-cek ya di sekitar mesin ya apa manipulnya bocor apa ada bojang kendor atau telik kipas kendor ini masih bagus ya masih kenceng nih ini kalau kendor juga ini bunyi ya jadi kalau pas ngecek telik kipas sebaiknya jangan dilihat luarnya ya kita pelintir ya tuh lihat dalamnya kalau masih bagus mulus nggak apa-apa tapi kalau udah retak-retak itu sebagainya diganti kita juga cek ya ini untuk shockpacker ya itu masih bagus ya kalau misalkan coach luck itu kita lihat mungkin apa emang shockpackernya mati atau keratnya habis ya biasanya kalau disini kan sering pecah ya ini diganti ini aja ringnya ringnya ditelasin aja nggak apa-apa ya videonya aja ya kadang-kadang kan bunyi klatak-klatak ya ternyata ini kepecah nih itu bukan ya udah luar lo air lobanya udah gede itu biar diakalin caranya ringnya ya dilasin aja kita nyari ini yang bekasan kita lasin nah soalnya kalau beli pangkonya kan lumayan mahal itu biar diakalin di ringnya dilasin di pangkonya ya ya kayaknya udah habis ya untuk olinya kita tutup aja ya bawanya kita pasang ini cuma ganti ganti oli doang ya jadi filter oli nggak diganti banyak kemarin baru diganti ya jadi untuk filter oli kalau setiap kilometer udah melewati 10.000 diganti tapi misalkan ya setiap ganti oli tiba diganti itu lebih bagus tapi agak boros ya ini udah kenceng nanti oli kita isi udah ya ini penting banget ya untuk temen temen ya misalkan ya olinya udah melewati 5.000 itu sebaiknya diganti apalagi yang sering lewat jalur macet ya kan kalau lewat jalanan macet kan mesin hidup ya berarti kan sigurasi tetep jalan ya nanti lama-lama oli encer jadi sebaiknya ya kalau udah 5.000 diganti aja jangan sering kelewat ya kurang bagus nanti nah komponen mesin ya terutama yang di seher seher buring metal jalan itu itu jadi masalah nanti ya kalau olinya hing tekor sering kurang ya jadi sebaiknya ya kalau udah melewatiin 5.000 itu diganti aja dan untuk penggantian fitra oli itu kalau udah 10.000 diganti tapi misalkan ya setiap 5.000 ya setiap ganti oli diganti itu lebih bagus tapi kayaknya terlalu boros ya tapi kan biar mesin terdika awet kan lebih bagus ya paling enggak setiap 10.000 tuh fitra oli diganti dan untuk olinya 5.000 ya jangan sering kelewat ya nanti sayang ya nanti akhirnya malah ke mesin ya ya saya mau isi dulu tuh olinya 20.000 langsung 10.000 kembali uk ya udah saya cara penggantan oli ya yang penting jangan sering kelewat ya nanti sayang mesinnya terima kasih Assalamualaikum Wr Wb